Intro Ngerti gak sih ini? Belum tidak ada penahanan Oke? Akhirnya Aku tak sanggup lah Tapi sayangnya Bilar tetap ditahan Benarkah Hotma gagal memberi jaminan Agar kelianya mendapat penangguhan penahanan Tapi Hotma tak tinggal diam Ia juga bakal terus melakukan upaya damai Bahkan Hotma berseloroh Jika selama ia menangani kasus hukum Berakhir pada jalan damai Itu yang kita harapkan dari kemarin-kemarin Komunikasi klien kami dengan Lefty juga masih ada kok Saya datang Kami, kalian semua tahu bahwa kami Orang yang suka berdamai Itu yang dicatat ya Di dalam pembelaan kami Selalu menekankan perdamaian Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian Apakah kita harus mendamaikan orang Atau bikin orang menjadi ribut? Tentunya jawaban sendiri Permainan menjadi titik akhir Dari polemik yang kini dialami Lesti dan Bilar Tentunya kehadiran Hotma yang menggantikan kuasa hukum lama Bukan hanya mendampingi Namun juga membawa misi sebagai juru damai dengan kubu pelapor Lesti Lantas benarkah Hotma yang kini telah sah menjadi kuasa hukum Bilar Membawa misi besar yang disinyalir menjadi utusan rekan bisnis Bilar Namun tentunya semua keputusan terakhir ada pada Lesti Jika Lesti mencabut atau memberi isyarat damai Maka gugur semua apa yang dilaporkan Lesti Tolong juga supaya perkara ini bisa selesai dengan damai Perang aja bisa damai Perang dunia tuh damai Jadi untuk pemeriksaan Pemeriksaan terhadap saudara R masih sebagai tersangka Jadi untuk itu pasti proses berjalan Mbak Jadi untuk penangguhan penahanan Itu setelah adanya misal ditahan Nah itu baru boleh Mbak Jadi itu memang ada proses Setelah dinyatakan, ditahan Nah itu baru boleh Jadi ini kita masih proses Kita semua masih proses Masih penyidik Masih memeriksa atau meminta keterangan dari saudara R Jangan salah tidak boleh dimenarkan Benar dong Tapi sebagai orang-orang yang juga kenal mereka dan dekat sama mereka Tidak perlu menghakimi siapapun itu Yang bukan urusan kita Jangan ikut campur Doain aja yang terbaik Semoga Allah kasih jalan yang terbaik Udah, case close Dan Kalau emang juga Waktu main sama mereka pake hati Ketika mereka ada masalah Temenin mereka juga pake hati Gak usah dijatohin Gak usah dijelekin Gak usah berasumsi apapun Gak usah komentarin apapun Cuma cukup doain aja Ini udah jalan dari Allah Setiap manusia itu pasti punya kesalahan Punya kebaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.